Ya ini suasana desa Koka teman-teman Oke kita terus ya ini suasana desa Kembes Ya akhirnya kita tiba di pemukiman desa Rumengkor Jadi kalau duka seperti ini Panji Jusua lagi bertugas Nah Om Joni sudah singgah disini di Sabuabulu Ini onde-onde Wow Ini suada Ini apa ini? Ini sagu Ini apa ini? Ini saraba Wah saraba Kok ini? Kopi Saraba susu Ini kopi gulmer Kopi gulmer Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Om Joni akan memperlihatkan suasana desa Koka Yang pertama Kedua desa Kembes Rumengkor dan Suluan Wow ini desa-desa mantap ini teman-teman Ya ini suasana desa Koka teman-teman Ya desa yang berada di Kabupaten Minahasa Jadi sekali lagi Jadi sekali lagi desa Koka Kembes Rumengkor dan Ya suluan itu masuk di kecamatan Tombulu teman-teman ya Ya ini teman-teman suasananya Nah ini hari ini di tanggal Dua puluh Dua puluh tujuh ya Dua puluh tujuh ya Dua puluh berapa ini? Ngomong Hihihi Cuma ngantuk Ya teman-teman ya ini dia teman-teman Kita akan belok kiri ya Belok kiri dari depan ini Di sebelah kiri ada kantor hukum tua ya Desa Koka Ini kantor hukum tuanya Ini ke pemukiman-pemukiman Ya seperti ini suasananya teman-teman Ya itu Koka Kantor hukum tua teman-teman Ya Kita lanjut terus teman-teman ya Sekali lagi desa Koka Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Manado ya Kita kalau ke Ring Road Dari Koka itu Ya hanya berapa? Lima menit mungkin ya Tiba di Ring Road Ring Road 1 Manado Nah ini teman-teman Jalannya juga kecil Sempit Sempit atau kecil? Sempit Hihihi Ya betul Nah ini teman-teman Kita akan keluar dari Desa Koka Dan kita akan menuju Ke desa Kembes teman-teman Kembes Kembes Aduh Ini bahwa protes Ya ini Kita masih Belum bisa melewati Alat berat ini Teman-teman Tapi Pemandangannya Keren ya Wow Ini dia Ya masih di Koka ya teman-teman Jalan perjalanan Menuju ke Kembes Rumengkor Dan Sulu Un Sulu Un Hehehe Wow ini dia teman-teman Mestinya lewat saja ini Oke kita Mau lewat teman-teman Ya Ya dalam kecepatan agak tinggi Teman-teman Nanti waktu kita Agak lama Teman-teman Nah ini Kita Segera Akan Menu Masuk ke Kawasan ini Kembes ya Teman-teman Ini sudah masuk Kembes teman-teman Ya Seperti ini Suasananya Ya Kalau perjalanan kita Ke Tiga desa Empat desa ini Teman-teman ya Dari Koka sampai Sulu Un Waktu yang kita Tempuk mungkin Kira-kira 30 menit ya Jadi 30 menit Dari Koka Sampai dengan Sulu Un Sulu Un Ya Seperti ini Teman-teman Nah Sebentar lagi Kita akan Masuk Desa Kembes Teman-teman Nah ini Pelangnya Soada ini Selamat datang Di desa Kembesatu Wow Ini sudah Langsung Desa Kembesatu Ini rumah Teman-teman Saya Teman-teman Pak Lon Lee Rumah Teman Pak Lon Lee Nah ini Teman-teman Kita Segera Memasuki Pemukiman Desa Kembes Teman-teman Ya Teman-teman Kita sudah Masuk Masuk Pemukiman Di Pemukiman Desa Kembes Satu Ya Ini dia Jadi Kembes Ya Ada Beberapa Desa Disini Dan Mas Termasuk Ibu Kota Kecematan Tombulu Berada Di Kembes Teman-teman Ya Ini Jalannya Sempit Kalau Kecil Maitua Marah Memang Maitua Ini Bahasanya Agak Lengkap Ini Oke Sekarang Kita Belok Kiri Teman-teman Franky Woloan Tonas Brigade Wulayan Wulayan Kira Woloan Dapat ingat Atau mohon Oke Kita Terus Ya Ini Suasana Desa Kembes Sudah Masuk Di Pemukiman Pemukiman Utama Disini Ada Indomaret Ini Indomaret Mau Singgah Apa Ini Maitua Om Jenis Minum Dulu Karena Perjalanan Kita Lumayan Ini Empat Desa Yang Kita Mau Keliling Aduh Ini Bisa Kesana Sehingga Dulu Sini Nah Ini Teman-teman Di Depan Ini Ada Pele Jalan Jalan Utama Kesana Ini Jalan Utama Teman-teman Itu Ada Gereja Coba Ambil Kiri Masuk Lorong Yang Mudah Jalan Aman Jadi Ada Acara Di Kampung Teman-teman Ini Kita Masuk Lorong Lorong Teman-teman Ya Masih Di Kembes Teman-teman Ya Nah Ini Ada Cinggih Teman-teman Bapet Bapet Wow Memang Kok Ini Bapet Cinggih Hebat Nah Ini Yang Sudah Untuk Ini Ada Sot Cinggih Oke Ya Kita Coba Belok Kanan Ya Teman-teman Sebab Tujuan Kita Menuju Desa Rumeng Kor Ya Ini Belok Kanan Coba 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 Aku Sini Oke Kita Mana Ya Mengiri Mengiri Oh Kiri Ya Wah Wah Ini Masuk Lorong-lorong Ya Nah Ini Teman Cinggih Memang Panen Ini Kempes Ya Napa Itu Banyak Ini Panen Teman Teman Juragan Cinggih Ini Teman Teman Ya Ini Masih Di Kembes Teman Teman Ya Oke Kita Belok Belok Kiri Teman Teman Ya 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 Kekiri Kita Menuju Rumengkor Teman Teman Terima Ya Anda meninggalkan Desa Gembes Ini sudah meninggalkan Teman-teman Oh, pisang Pisang, mamang Banyak pisang Pisang itu Setiap hari Pisang goreng Buat pisang masak Pisang Buat pisang masak Paling sedap Gapi Ada pisang yaki Kalau pisang goreng Pisang goreng Pisang sepatu Kalau mau bikin Raja Kalau bikin kukus Paling enak Pisang Raja Sotua dan aduk Somasa dan eh Somasa Gembes ya teman-teman Menuju Rumengkor Tadi pun harus meninggalkan Gembes Iya meninggalkan Dp. pemukiman Ini dp. perkebunan Ini dp. perkebunan Di sebelah kiri ini Perkebunan-perkebunan Gembes teman-teman Oh gitu Oh gitu Jadi pisang itu Adalah pisang Apa Apa yang bisa kita ambil dari pohon pisang itu untuk dimakan Pohon Eh Banyak Ada Selain buah Dp. jantung pisang Buat sayur Jantung pisang Jantung pisang itu Dp. ini Dp. buah Dp. ujung sekali itu Iya Dp. jantung Oh itu jantung Tapi dp. tengah pisang itu Dp. pohon pisang dp. tengah sekali Apa dp. nama itu Apa itu ya om Johnny Itu pisang p. batang Kung ambil di tengah sekali Kung jahat campur Kung di bulu Eh sayur bulus tuh Kalo tengah-tengah Oh ini ada Pisang Tengah itu Oh boleh Boleh Tony pernah makan dulu Jadi pisang itu Dp. daun pisang Dp. daun lagi Dp. daun lagi Dp. bungkus Bungkus-bungkus bikin kue Bikin ikan Pepes Bakar ikan Dp. daun pisang Nogosari Nogosari Untuk mengalas meja Kalo makan ala kobong Prasmanan kobong Prasmanan kobong Oh benar sekali Ada satu Bungkus for nasi jahat Oh iya Bulu daun jadi Nasi jahat Itu pisang Daun pisang Eh iya daun pisang Itu daun pisang Daun pisang Jadi memang pisang Ternyata banyak manfaat ya Batang Buah Daun Dan jantung pisang Dan jantung pisang Ya sekarang kita memasuki Rumengkor Ya ini Kita sudah memasuki Rumengkor sebentar lagi Akan melewati Memasuki pemukiman Ya akhirnya kita tiba di Pemukiman Desa Rumengkor Ini dia teman-teman Sebelum kampung Ada kubur Sebelum kampung ada kubur Ini lagi pemakaman Berarti kan Ya Oh iya Inilah dia Suasana Ini khasnya desa ini Di lembah Di lembah Ya Di bukit Lihat sebelah Sebelah Wow Di lembah Coba anda lihat ya Itu betul Desa ini Di lembah Di bukit Jadi jalannya di atas Jadi desanya di bawah Jalannya di atas Nah seperti ini teman-teman ya Ada yang di bukit Nah di atas sana Ada yang di bawah Memang kok Unik Unik ya Unik Ini dia Desa Rumengkor Teman-teman Desanya besar Teman-teman ya Masih masuk Lorong-lorong juga Nah seperti ini Teman-teman Suasananya Kalau pohon cingkai Apa DP Selain buah Apa DP Manfaat Pohong Nah ada cuma DP Buah Oh DP daung Dan Nggak Oh kasihan Bistih gak mati Kan Ada sayur daun cingkai Tapi DP DP Batang boleh bikin kayu Apis Oh iya Tapi kan Kalau mau pilih Lebih baik Kan saya hidup terus Daripada Mau saya mati Bikin kayu Betul Kecuali Kecuali dia So Tidak penyakit So Mesti dibasmi Potong Oh iya Atau Tidak pernah Kasih bersih Jadi DP tanaman Tidak berbuang Potong Sama di Alkitab Dan Potong Saja DP rantingkan Ranting-rantingnya Bikin kayu Betul Aduh ini Otok eh Oke Masih di Rumengkor Sebentar lagi Kita akan meninggalkan Desanya Dan Kita akan menuju Ke desa terakhir Yaitu Desa Suluun 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 Begitu Sedang Teman-teman Ya DP kebun Asik Ini Kebunnya Asik Teman-teman Ini Udaranya Bagus Ini Kontur Tanam Gitu Jurang-jurang Jurang-jurang Boleh Setau Mau tinggal Di kampung Boleh Cuma Satu Dua Satu Dua 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 Kalau Satu Minggu Duh So Pugado So Pugado Aduh Oke Sekarang Kita Ini Sekolah Ini Kita Sudah Mau Meninggalkan Pemukiman Sudah Meninggalkan Pemukiman Desa Rumengkor Dan Menuju Desa Suluun Ya Ini Dia Teman-teman Jarak Jarak Dari Desa Rumengkor Kesuluan Ini Agak Lebih Jauh Ya Daripada Rumengkor Kembes Mungkin Jaraknya Ya Sekitar 3 4 Kilometer Ya Hutan Ya Kira-kira Itu Sekitar 4 Kilometer Hutan Baru Dapat Desa Jadi Agak Jauh Kosongnya Ya Blank Spot Tidak Ada Tidak Ada Rumah Teman-teman Jadi Ada Untuk Cafe Cafe Oh Suluun Yang Itu Nuansa Alam Teruk Mesin Yang Menjadi Singgap Cuma Mau Ngopi Selama Minum Sabuer Minum Sabuer Pasti ada Ini Kalau Minum Sabuer Yang Manis Kalau Minum Sabuer Asam Itu Dipen Amang Gop Oh Rek Karu Suka Saku Aduh Doe Iya Hati-hati For Asam Murad Ini Seperti ini DP Suasana Teman-teman Suasananya Bagus Teman-teman Suasana Indah Ini Om Joni Bersama May Tua Jalan Sore Hari Sekarang Sudah Setengah Empat Sore Perjalanan Menuju Perjalanan Mengintari Tiga Empat Desa Dari Desa Koka Ke Hendes Sudah Melewati Rumengkor Dan sekarang Kita akan Menuju Ke Suruan Masih Lumayan Jauh Lagi Ke Suruan Ini Daerah Blank Spot Dari rumah Rumah Tidak Tidak Ada Rumah Disini Tidak Ada Pemukiman Ya Ini Masih Pinggiran Desa Pinggiran Desa Adalah Lang Pemukuran Ya Ini Teman-teman Ini Dia Suasana Desa Suluan Ya Suluan Ini Dia Desanya Seperti Mirip Dengan Rumengkor Jala Rumahnya Di Lembah-lembah Dan Di Atas Bukit Teman-teman Atas Gunung Kalimengkor Di Sebelah Kanan Itu Yang Lembah Sebelah Kiri Lembah Juga Ini Kanan Yang Gunung Kiri Oh Begitu Oh Begitu Ini Ada 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 Duka Teman-teman Ya Jadi Kalau Duka Seperti Ini Panjir Cus Panjir Jusua Lagi Bertugas Ya Ini Harus Hati-hati Teman-teman Ini Lagi Ada Duka Jadi Wow Ini Mereka Duduk Di Jalan Harus Pelang-pelang Jadi Ada Duka Teman-teman Terut Berduka Cita Ya Kalau Tidak Ada Petugas Begini Bisa Bisa Lama Ini Ya Sudah Lewat Nah Ini Teman-teman Wow Sampai Sini Jadi Dukanya Sampai Sini Pada saat ada duka begini Semua Membantu ya Bertugas teman-teman Ini suasana Desa Suluan Di rumah-rumah kosong Di rumah-rumah kosong semua Pergi ke tempat duka Itu namanya Sepenanggungan ya Oh ini Apa ini maksudnya Masuk Dilarang masuk Oh iya Ya memang seperti ini ya Jalan utamanya Pindah di belakang Jadi ada beberapa acara ini Tadi duka disini mungkin apa Jangan-jangan ada juga duka teman-teman Nah ini yang Suasana Pemukiman 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 yang ada di Desa Suluan Masih kesana teman-teman Jadi hari minggu ini ya teman-teman Jadi di hari minggu Ya banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kampung teman-teman ya Seperti ini Seperti ini Semua di jalan Bikin di jalan Ini contoh ya Oh ini teman-teman Minggu ini memang bikin di jalan Bikin di jalan Bikin di jalan Bikin di jalan Beginilah suasana di kampung teman-teman ya Ya kita masih di Desa Suluan ya teman-teman Ya seperti yang tadi Om Joni dan Maitua bilang kita akan coba singgah di kawasan Wansa Alam ya Sebentar saja kita akan review disitu ya Kita akan minum saguer Saguer Om Joni ada doi Jor Ada doi Ada biar cuma Harga saguer Oh iyo Om Joni mau traktir Online ya traktir Traktir online Jadi subscriber Om Joni Yang nonton Om Joni traktir online Minum saguer Ya jadi sebentar lagi ya kita akan tiba di Kawasan Wansa Alam ya Nah kita telah meninggalkan desa Ya sebentar lagi kita akan Tiba di Kawasan Resto ya Wansa Alam Ya kita tiba di Sini ya Munguansa Alam Ini dia Ini apakah ada buka Buka ya Nah Om Joni sudah singgah disini Di Sabuabulu Wow ini dia Jadi saguer Habis saguer Oh Memang ada tadi tapi so habis Atau memang donyak bawah Dalam nyindak darah Simasok ini tuh Berapa bulan ya Karena Dari DP Pohon tuh Ada bakurang Oh DP Pohon bakurang Mungkin cuaca Oh iya Ini ada 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 copi Ada ada kopi apa kopi-kopi gula merah susu Oh ya itu deh serabak oke 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 jadi pesan tadi pesan apa tadi kalau dapet senek apa tadi ini cukup ya minyak kan iya minyak lagi sagu sagu juga sagu boleh iya sagu satu yang goreng yang apa sepatu sagu dia unu-undu ada ada oh sagu satu sagu satu satu paket kalau undi-undi isi lima sagu dia satu paket dia lumayan panjang oh itu juga jadi satu-satu kan kopi apa tadi kopi gula merah dengan serabak oke nah disini kawasan nuansa alam ya teman-teman dulu rame sekali disini teman-teman ya rame tapi sekarang ini kurang lagi ya orang datang kesini tapi ya mudah-mudahan kedepan ini akan terus lebih maju ya teman-teman nah di sebelah sini juga ada teman-teman ya panggung pinasaan pinasaan nah ini teman-teman wuh ini juga ada di bawah ini juga ada di bawah jadi sebenernya keren disini ya ada air mantap ya mantap ya 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 ini ya ya ini di sabua bulu teman-teman ya sabua bulu nuansanya bulu wuh ini bulu-bulu ya ya ini sagu bulmer mantap ya sabua bulu rano saut wow jadi pemandangannya memang indah ya ini di sebelah sini ada gedung juga ya teman-teman wow wow oke teman-teman om guni saat ini berada di restoran sabua bulu di kawasan buansa alam rano saut ya daerah ini di desa suluan ya di kabupaten jindahasa wow ini keren ya teman-teman jadi kemenangannya bagus yang ini reju kembali ya bahwa ini tempat ini ya cocok bagi teman-teman untuk bersantai ya mantap ya mantap lagi tunggu menu menu sore ya ada sarabak ada ada kopi gulmer ada sabi ada ode ode hahaha kita tunggu ya ini soada ini apa ini ini sagu ini apa ini ini sarabak wah sarabak kok ini kopi kopi gula merah jagakan sendiri oh gula merah soada sini belum oh teman-teman anda lihat ya ini kopi ini tempurung ini eh tempurung ini ah ciri khasnya ah ciri khasnya tempurung ini gula merah minum di tempurung oh minum di tempurung yoi yoi oh yoi hahaha nah sagu ini sedap ini pasti aduh wah gula merah dalam ini gula merah berdoa ya 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 mari makan hmm keren ini ini ode ode wow soleng gap ini semua oh sedap coba sagu enak oh makan dulu mantap oke teman-teman so ada ini onde-onde serabak serabak susu ini kopi gulmer kopi gulmer wow enak kopi gulmer mantap ini ini sagu darah onde-onde panas 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 kote ini ini dari bahasa apa? ini dari bahasa apa? topong pulau tau pulau 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 ada gula merah ada kelapa muda matas panas kitee panas kitee panas kitee Terima kasih.